Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N, dan Pekan Kreativitas dan Prestasi Siswa atau PKPS tingkat Kabupaten Moro Jambi, yang secara resmi dibuka langsung oleh Penjawat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N, dan Pekan Kreativitas dan Prestasi Siswa atau PKPS tingkat Kabupaten Moro Jambi, yang secara resmi dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, di lapangan Gelora, Desa Petaling Jaya, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Kepala Distribut Kabupaten Moro Jambi, Firdaus, menyampaikan ucapan terima kasih kepada PJ Bupati Moro Jambi karena selalu mendukung program-program kependidikan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak di wilayah Kabupaten terjuluk Bumi Sailon Salimbai ini. Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak tidak hanya berfokus pada bidang akademik saja, melainkan juga kegiatan non-akademik. Sementara itu, PJ Bupati Kabupaten Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini diharapkan tidak hanya dijadikan kegiatan seremonial saja, namun bisa mencari bibit atlet dan kesenian yang bisa mengharumkan Kabupaten Moro Jambi. Selain itu diharapkan, dengan adanya kegiatan UMKM di Kecamatan Sungai Gelam juga ikut terbantu. Saya berserta jenis pendidikan, seluruh pengawas dari tingkat SD, Kecamatan Menteri, mengikuti Lomba O2SN, SLSN, dan IPKPN. Artinya kegiatannya rutin dilakukan setiap tahun, tapi tahun ini agak berbeda, karena saya minta sama kepada pendidikan, kegiatannya tidak tertumpu pada satu tempat saja, tapi bergilirat. Sehingga efek domino dari kegiatan ini adalah perekonomian di seluruh daerah semakin hari semakin baik, karena yang adanya mobilitas, baik itu barang, manusia, sehingga di daerah ini, khusus di sini dalam ini, insya Allah, tiga hari ini perekonomian akan selalu terdiri dengan baik. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan